Terima kasih telah menonton Deskboard di sebelah kanan atas pada halaman utama traktir Jika tombol dashboardnya tidak ada, jangan panik ya Kamu hanya perlu login terlebih dahulu Jika belum mempunyai akun traktir, kamu dapat melihat tutorial Sena yang sebelumnya ya Nah, setelah masuk ke halaman dashboard, pilih menu reward di sebelah kiri Setelah diarahkan ke halaman ini, klik tombol reward baru di sebelah kanan atas Untuk mengunggah karya atau reward kamu Selanjutnya, kamu akan diarahkan ke halaman editor Nah, disini tempat untuk membuat karya atau reward kamu Jangan lupa untuk menuliskan judul reward di kolom judul reward ya Pada halaman editor ini, kamu dapat menambahkan beberapa elemen Yang sudah disediakan untuk mempercantik halaman reward yang akan kamu buat Seperti teks, heading, gambar, dan masih banyak lagi Mari kita bahas satu per satu Yang pertama, ada teks Dengan teks, kamu dapat menuliskan tulisan yang ingin kamu tulis Seperti contohnya deskripsi dari reward kamu Nah, untuk mengubah format tulisan yang sudah ditulis Kamu hanya perlu memblok tulisan yang ingin diubah formatnya Setelah di-block, akan muncul opsi seperti ini Ada opsi untuk mengganti jenis teks Memboltkan teks Dan juga memiringkan teks Kamu juga dapat membuat hyperlink teks Dengan mengklik tombol link dan menuliskan url-nya Menambahkan marker atau efek stabilo Dan menambahkan efek inline code Yang kedua, ada heading Heading digunakan untuk memberikan judul Contohnya digunakan pada seksion, bab, judul gambar, atau video Ada tiga jenis heading yang tersedia Kamu dapat mengganti jenis heading dengan cara mengklik tombol ini di sebelah kanan Ada H1 dengan ukuran font yang paling besar H2 dengan ukuran font yang sedang Dan H3 dengan ukuran font yang paling kecil Selain itu, disini kamu dapat mengatur urutan dari elemen-elemen yang telah kamu buat Terus juga bisa kalian hapus Oh iya, perubahan-perubahan yang tadi kita ubah Akan langsung disave oleh traktir secara otomatis Jadi kalian gak perlu mencet tombol save lagi ya Oke, lanjut Yang ketiga, ada image atau gambar Disini, kamu dapat menambahkan gambar dari device kamu Setelah gambar berhasil di-upload, kamu juga dapat menambahkan caption Jika kamu klik tombol ini, kamu akan mendapatkan beberapa opsi untuk mengatur gambar kamu Seperti menambahkan border, menge-stretch gambar, dan menambahkan background Selanjutnya, ada list Disini, kamu dapat menambahkan list Nah, sama dengan sebelumnya Jika kamu klik tombol ini, kamu akan mendapatkan beberapa opsi untuk mengubah style dari list Yang pertama adalah unordered list Yang akan menampilkan dot Dan ordered list yang akan menampilkan nomor Selanjutnya, ada checklist Disini, kamu dapat menambahkan elemen checklist Kamu juga dapat mengecek dan uncheck dari list yang sudah kamu buat Yang keenam, ada link Kamu dapat menambahkan link dengan menuliskan url Setelah itu, link akan muncul dalam tampilan seperti ini Selanjutnya, ada delimiter Berfungsi sebagai pemisah atau separator antara satu bahasan dengan bahasan lainnya Tenang aja kok, ini bukan pemisah antara kamu dan dia ya Contohnya seperti ini Alert Dapat berfungsi untuk menuliskan pemberitahuan atau peringatan kepada pembaca Disini, kamu dapat menuliskan judul dari alert dan deskripsi dari alert Kamu juga dapat mengganti jenis alert dengan mengklik ikon alert Quote Disini, kamu dapat menambahkan seperti contohnya testimoni dari fans kamu Kamu dapat menambahkan isi dari quotes serta penulisnya Selain elemen-elemen tersebut, kamu juga dapat menambahkan embed dari situs lain seperti video dari youtube dan postingan instagram Caranya sangat gampang loh Kamu hanya perlu menuliskan atau mempaste link di kolom editor Kamu juga dapat menambahkan caption Untuk melihat hasil dari yang sudah kamu ubah, kamu dapat mengklik tombol preview di sebelah kanan atas Selanjutnya, kita lanjut ke sebelah kanan dari editor Nah, di paling atas ada kategori Kategori digunakan untuk mengkonsifikasikan reward yang kamu buat Disini, kamu dapat membuat kategori baru atau menggunakan kategori yang sudah kamu buat sebelumnya Lalu, ada thumbnail Thumbnail disini nantinya akan ditampilkan pada cover reward kalian Unit Berapa unit yang harus dibutuhkan untuk mengakses reward? Yap, terakhir menerapkan sistem tier atau langganan bertingkat Yaitu, memberikan supporter akses terhadap seluruh reward sesuai dengan jumlah unit yang diberikan selama 30 hari terakhir Contoh, jika ada yang mentraktir 2 unit Maka yang mentraktir unit tersebut dapat mengakses seluruh reward yang harganya maksimal 2 unit Lalu, ada downloadable file Disini, kamu bisa menambahkan file yang ingin kamu jadikan reward Maksimal dari file yang ingin di-upload adalah 50 MB Kamu dapat menambahkan external link jika file yang kamu upload lebih dari 50 MB Lalu, kamu juga dapat menjadikan reward ini menjadi monthly exclusive Yang artinya reward ini hanya bisa diakses pada bulan ini Yang terakhir ada sensitive content Nah, kalian pasti sudah tahu ya ini untuk apa Pastikan kamu sudah membaca syarat dan ketentuan dari traktir Jika sudah selesai, kamu bisa klik tombol publish di pojok kanan atas Kamu juga dapat schedule publish untuk menentukan tanggal publis dari reward ini Gimana? Gimana? Gampang kan? Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menerima dukungan ke depannya ya Oke, kalau begitu semuanya Bye-bye-nya Bye-bye-bye Bye-bye Sampai jumpa